TUN TUN Ya saya ini udah siap dari tadi Udah dandan saya Lama amat kamu Ya Allah Masa kamu memotok saya kerokan dulu TUN Saya udah setengah jam tegak disini Nunggu dipotok Ya udahlah mulai Gimana Ya gaya saya gimana Nyamping Gini Ngadep kemana Kesat Pakai properti Ya apa propertinya Lampu Ya masa saya potok Megang lampu Kamu ini aneh-aneh aja Simbol Simbol apa Penerang Jadi kalau gitu Gini Gimana Ininya Pura-pura dicolok Gini Ya saya ini kan seniman Bukan pentugas PLN Kamu suruh bawa lampu duduk Segala Ya simbol-simbol Jangan kayak gitu TUN TUN Ya masa saya potok gini Diketahuin orang nanti Ganti Ganti lah Pake apa Ini Pake foto kakek saya Gimana Gini Iya kan yang mau di Expo saya Oh silsilah Pakek 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 Kalau silsilah Gini Gimana gini Yang bener Gimana Ah Ya seniman itu kan potok Biasanya Kemarin Kamu suruh saya potok Dibawa tower Orang nyangka Saya pegawai PDAM Ya yang agak intelek TUN Gimana Ya apa Sambil nunjuk buku Seniman kan biasanya gitu Nunjuk buku Supaya kelihatan intelek Nah gini Masuk saya itu Nah Sambil pura-pura Baca Gini kan Pas Nih Gini Saya sudah ambil background Ini kan menyuruh Saya pake lampu duduk Iya ini kan buat di koran Buat di waluh pos Ya gimana Ya saya ini dikenal Cuman segang ini Orang lain gak ada kenal saya Ya gak ngerti Saya tuh Mereka bilang Saya mau dipajang di koran Waluh pos Terus saya disoruh potok sendiri Ya saya gak ngerti Apa koran itu dicetak Terus potok saya ditempa Kepel Ya udah potokin aja lah Banyak ngomong kamu nih Udah kayak gaya seniman yang Biasanya aja Merokok Ntar dulu Ini Udah seniman betul Udah pas belum Whatsappnya dikebulin Gimana Sambil mandang jauh Sambil mandang jauh Kesana Gini Dapet gak Feelnya itu dapet gak Moodnya Kamu jangan sampai saya jelek Malu-maluin Tuntun 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 Oh gini Mandang jauh Pelan-pelan Narik rokoknya Iya kan dipotong gak ada ngaruhnya Saya pelan apa cepet Narik rokok Tuntun Kamu ngambil Momen per momen Oke Pinter juga Kamu Belajar moto Dimana Yuk Yuk Siap Oke Sambil baca puisi Kamu ngerjain saya Orang foto Memang suara saya Kedengeran apa Oke Oke Yuk Udah lemati Supaya feelnya Oke Ngembusinya gimana Biasa aja Terlalu Dramatis Oh satu arah Yuk Ya kasih tau Saya gak ngerti Oke Oke kan Mantap Ya itu maksud saya Sederhana aja Saya ini memang gak dikenal orang Tuntun Cuman ligang ini Udah itu kamu foto Jelek kan malu Iya Lumayan ya Candid Candid gimana Pura-pura gak tau Ya gimana Saya pura-pura gak tau Orang kamu segede itu Ada disitu Oh Anggep aja lagi Biasa gitu Oke Hmm Oke Udah cukup Waalaikum salam Nih Siapa nama kamu Cicilia Ya 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 Masuk Masuk Saya lagi dipoto Buat waluh pos Buat koran Bisa nanti gak Gak bisa Penting banget Apa Penting Mana kamu sama Potok saya Ya sudah Sudah Sini Oh kamu mau Mulangin buku Nih Sini Nah Ini buku Yang kamu pinjem Kapan kamu Minjemnya Minjem gak ngomong Yang tuh sicil Maling Orang minjem tuh Ngomong Ya Saya udah tarok golok Disini masih kamu ambil Saking keselnya Buku hilang terus Iya Lama-lama saya bacok Kalau hilang terus Buku saya Ini yang saya cariin Oh Kamu baca ini Berapa lama Kamu baca ini Hah Dua bulan Untuk apa Kamu kan udah selesai kuliah Oh kamu mau bikin metode baru Seni peran Wehehe Cicilia Siapa nama kamu Cicilia apa panjangnya Cicilia Cucanti 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 Itu Cicilia Cucanti Kalau di Panggung Kalau di rumah Cicilia Susanti Oh Kadang Susan Iya Iya Ya udah Udah Makasih Lain kali ngomong Cicil Kalau mau Pinjem ya Maling Kalau pinjem gak ngomong tuh Ya sudah Apa lagi Apa ini Apa ini Kamu nulis metode ini Wah Mau kemana Ya sudah tegak aja disitu Metode apa ini Seni peran Berdasarkan Berdasarkan Metode Ikhlas Bener Metode ikhlas Ya bagus Belum pernah ada yang nulis Kayak begini Oh jadi kamu minjem buku Metode dan kebenaran Punya saya Karangan Gardamer ini Karena kamu menulis metode ini Metode seni peran Berdasarkan Eh seni peran Berdasarkan Metode Ikhlas Terbaru Ya belum pernah Belum pernah Saya Apa Ngeliat yang kayak begini Ya saya ada Buku metode Ini ada Ada Grotowski Ada Barba Ada Postdramatik Lehman Ada Teater Absut Martin Eslin Terus ada Macem-macem Ada yang Referensi Ada yang metode Tapi yang metode Ikhlas Baru sekali ini Kenapa gak jadi pentas Aktor kamu Sebagian Opname Terus sebagian Kamu anggap Belum dapat Keikhlasan Oh kamu gabungin Gardamer Dengan Hazrat Inayatkan Dimensi Mistik Musik Terus jadi Metode Ikhlas Iya 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 Saya baru denger Itu Kenapa gak jadi pentas Tubuhnya Melawan Batinnya Berapa orang Aktor kamu yang Tubuhnya Berperang Melawan batinnya Tiga orang Kenapa Karena dia Latihan gak ikhlas Kamu bisa Tahu dia gak ikhlas Itu dari mana Feelnya gak Nyampe Suaranya Udah kenceng Tapi gak jelas Hawar-hawar Terus Penghayatannya Gak Menjilma Gak Gak Memancarkan Sinar Aura Maksud kamu Oh jadi Itulah alasan Kamu Menganggap Mereka Tidak ikhlas Terus Tubuhnya Melawan Batinnya Itulah yang Nyebabin mereka Opname Masa rumah sakit Gini ya Cecil ya Setau saya Kan kamu ini Belajar Seni peran itu Belum lama Ya saya seneng Kamu punya bakat Jadi sutradara Saya ini Gak tahu Berapa lama Mungkin ada orang lain Yang lebih lama Dari saya Tapi saya mungkin 20 tahun lebih Ya cuman segang lalu Ini aja yang tahu Saya sutradara Titer Nah kalau tiba-tiba Kamu bikin Metode Karena tujuan Kamu Kamu pengen Juga Diakui Di antara Yang lain-lain Ya itu Bagus-bagus aja Cuman metode Kamu ini bisa Dipertanggungjawabkan Gak Ya Setau saya Cicil ya Cicil apa Cucanci Panggilnya Cicil Setau saya Cicil Ya Kalau ada Aktor Ngomong Di panggung Atau saat latihan Dan artikulasinya Gak jelas Bukan karena Dia gak ikhlas Tapi karena Dia kurang latihan Wicara Mungkin lidahnya tebel Kamu kerok dulu lidahnya Atau kamu gurah Ya Bukan karena Gak ikhlas Ini setahu saya Sebab Dia ikut Kamu aja Udah pasti ikhlas Dia pasti tahu Gak dapet duit Latihan terus Kena marah terus Belum lagi kena marah Orang di rumah Kamu masih tuduh Gak ikhlas Nah mungkin Dia masuk rumah sakit Bukan karena Badan yang Lawan batinnya Tapi stress Tegang Setiap latihan Iya Nah kalau ada aktor Terus belum menjelma Penghayatannya Belum kelihatan Penghayatannya Ya saya gak tahu Kalau soal Ikhlas gak ikhlasnya Menurut saya Kalau aktor datang Ketempat latihan Ya udah pasti ikhlas Dia udah tahu Risikonya Jadi Menurut saya Kalau ada aktor Penghayatannya Gak kerasa Gak nyampe Di perasaan kamu Ya mungkin Masalah teknis Salah satunya Artikulasinya Gak jelas Atau dia Dalam keadaan Tegang Karena kamu Duduk Melototin dia Terus kamu teriak Teriak terus Saya pernah ngintip Kamu ngelatih Nyutradarain Yang paling saya seneng Ekspresi kamu Waktu ngomongkat Itu paling Paling total Kamu kalau Ngomongkat Sambil mukul meja Kan Kak Nah itu Itu yang Saya paling seneng Nah aktor Kamu tegang Kalau aktor Tegang Cicil Ini setahu saya Ya Gak mungkin Bisa Dia Emosinya Rasanya Itu ngalir Secara wajar Secara alami Karena ototnya Tegang Kenapa mereka Tegang Karena sebelum Latihan Kamu panggil Kamu ceramahin Kamu ancam Siapa yang gak ikhlas Amal ibadahnya Gugur Gak diterima Kamu ini kan Sutradara Ya Bukan nabi Iya Boleh aja Kamu nasihatin Cuman jangan sampai Satu jam Lebih cicil Aktor kan Dakteng mau latihan Nah gimana mereka Yang gak tegang Karena sebelum latihan Kamu takut-takutin Udah itu Kamu pelototin Kamu teriak Cut kuat banget Lebih kuat dari suara tip Jadi mereka tegang Itu yang membuat mereka Gak Gak flow Gak mengalir Emosinya Gak wajar Tubuhnya jadi Gak wajar Nah ketika mereka begitu Kamu anggap Kamu sebut Gak ikhlas Apa aja kesalahan aktor Kamu bilang Gak ikhlas Soal metode Ya oke aja Cuma kamu harus bisa Menjelaskan metode ikhlas Itu gimana Jangan-jangan Kamu susah mikir Sehingga kamu udah Hampir jalan pintas Ada aktor jelek Ada aktor gak pas Kamu bilang Gak ikhlas Iya Jadi Boleh aja Kamu bikin metode baru Kamu bikin pembaruan Cuma itu kan harus bisa Diverifikasi Cicil Harus bisa diterapkan Diuji berkali-kali Apa Oh jadi Kamu yang minjem payung Saya juga Untuk apa payung Mayungin kamu Waktu nyutradarain Ya ini kan Payung properti saya Kok kamu Buku kamu maling Payung kamu maling Ini kenang-kenangan Property Ya kalau kamu itu memang Sutradara yang sudah Kerja keras Bagus Enggak usah dipayung-payungin Nanti Karya kamu bagus Walaupun gak pake payung Walaupun 17 payung Yang kamu pake Kalau kamu belum Membereskan Metode kerjamu Cicil Ya gimana Kamu mau Mengarahkan aktormu Iya Ya kalau kamu aja Yang jadi aktor Saya suruh Saya suruh ikhlas Ukurannya apa Ikhlas gak ikhlas Itu Orang ikut teater Itu udah pasti ikhlas Semua orang tahu Ikut teater Gak dapat duit Dimusuhin orang tua Ditinggalin pacar Enggak diharapkan Nama calon mertua Dianggap Suram masa depannya Ada anak teater Yang diikat di pohon Gara-gara ikut teater Iya Semua orang udah tahu Ikut teater Itu resikonya begitu Jadi ketika orang berani Ikut teater Udah pasti ikhlas Gak usah kamu bilang Gak ikhlas Gak ikhlas Jadi saya gak ngerti Metode kamu ini Ya Jadi boleh aja Kamu mengembangkan Metode Kalau memang Metode-metode yang ada Ini sudah kamu pelajari Sudah kamu pahami Saya dulu bilang ke kamu Supaya belajar Bertahap Bukan batas-batasin Kamu cicil Ya denger Apapun itu ada batasnya Ya bingung Kalau gak ada batasnya Ya Nah sekarang kamu harus Pahami batasan Setiap metode ini Metode A Batasannya seperti apa Yang membedakannya Dengan metode B Apa Ya kamu pasti gak bilang Gak bisa jawab Kalau saya tanya Apa bedanya cicil Dengan lampu Belajar Gak mau kan kamu Ya karena kamu ada Batasan yang membedakan Kamu dengan lampu Kamu gak mau Saya samain sama payung Karena ada batasan Yang membedakan payung Dengan cicil Cucanti Iya Batasan itu perlu Untuk kamu pelajari Untuk kamu pahami Sesudah itu Kamu mengembangkan Metode baru Silahkan Asal bisa dipertanggungjawabkan Nah metode ikhlas ini Bagus-bagus aja Oh harapan kamu Semua orang Bisa Punya Mental Dan kepribadian Yang ikhlas Di teater Yang gak Ngeluh terus Gak nuntut Terus Ya yang Mau Bekerja keras Bersama-sama Gitu Gak sebentar-bentar Ngeluh Latihan Ngeluh Mau pentas Ngeluh Bikin setting Ngeluh Habis pentas Ngeluh Ya yang kayak gitu Kamu suruh pergi aja Dari teater Kalau ada aktor yang begitu Dia cuma cocok Di bangku penonton Gak usah kamu aja Jadi aktor Nah kalau itu problem kamu Yaitu persoalan beda Cicil Cucanti Itu persoalannya Bukan metode acting Itu soal kepribadian Soal mental Mereka Saya rasa ya Cicil Kalau Orang Ikut teater Dan dia gembira Dia senang Ya Pesti dia ikhlas-ikhlas aja Seneng-seneng aja Iya Jadi Alangkah banyaknya ini Kalau kamu pelajari Banyak betul metode Yang disini Yang Saya sendiri belum tahu semua Belum paham semua Kalau tahu-tahu Paham itu maksud saya Saya mengerti Terus saya bisa menerapkan Nah belum semua Saya paham Nah ini aja masih banyak Apa salahnya sih Kamu coba gitu Metode yang ada ini dulu Sampai kamu bisa Membuktikan kebenarannya Kamu lihat hasilnya Kamu verifikasi Terus kamu uji Sehingga ada proses belajar Di sana Daripada kamu Buru-buru Bikin metode baru Karena kamu pengen Rebitin buku Metode acting sendiri Ya bagus-bagus aja Asalkan memang Bener Gitu Iya Cita-cita kamu apa Kamu mau jadi sutradara Mau jadi orang yang Bekerja dengan profesional Dan sungguh-sungguh Apa pengen ngetop Hmm Ngetop juga Iya saya juga pengen Ngetop itu Cuman kan itu Nggak perlu dijadiin Cita-cita Orang segang walo ini aja Ada yang nggak kenal saya Kalau saya sutradara Ada yang nyangka saya Tukang ledeng Ya nggak apa-apa juga Nggak penting-penting amat Itu cicil Kamu gali aja terus Kamu pelajari metode yang sudah Kamu pelajari itu Sedikit demi sedikit Terus diuji Terus dicoba Iya Jadi sutradara itu Cuman bukan modal Bukan cuman modal Payungan sama teriakat Gede-gede Udah itu marah Iya Sutradara itu Mau nggak mau Sumber utama Pengetahuan Di kelompokmu Jadi kamu beresin dulu Diri kamu Supaya nanti Temen-temen yang ikut Kamu juga Loh iya Kalau Sumbernya ini beres Ya mereka juga Sudah kan Mudah-mudahan Insya Allah beres Ya Sabar ya Udah Nggak usah pakai-pakai payung Nyutradarin aja Kursi Ya itu kan kursi saya buat baca Kursi sutradara Eh Kamu ini Iya kamu nggak usah pakai kursi Nggak usah pakai payung Nyutradarin aja Ngelatih aja Kamu Koprol Kamu tiarap Yang penting kerja kamu itu Bener cicil Bukamu ngeliat di Pernah ngeliat Ya beda Itu kan memang Udah industri Ada tulisan sendiri Sutradara Payung sutradara Telur setengah mateng Sutradara Asbak sutradara Ya udah biarin Itu bukan esensinya Cil Pengetahuanmu Pengalamanmu Ya Ya sudah Ya ya Oke Ingat Kalau minjem bilang Ini udah saya taruh Golok Ya udah paham ya Cil Udah saya mau foto lagi Saya nanggung masih foto Kamu udah Bawa problem Kamu Tun Terus ini foto Yang saya ngerokok tadi itu Udah pas belum Lu isep asepnya itu Detilnya dapet Udah kayak seniman Belum Misalnya tadi Udah Jadi gak usah diulang Oh ya sudah Aman ya Mantap Oke Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video